Dengan demikian akan terjadi kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan Kota Madinah pun menjadi salah satu penghasil kurma tamar terbesar di dunia Yang nomor dua Rasulullah SAW membagi sejumlah lahan kepada sahabat yang belum mempunyai lahan Untuk tempat tinggal maupun bertani Dengan demikian terjadi pemerataan kepemilikan lahan Para sahabat memanfaatkan lahan tersebut dengan bercocot tanam, berkebun, dan bertani Tiga, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat mendirikan pasar Rasulullah SAW sendiri yang mengawasi mengelola pasar ini Sehingga menjadi pusat perekonomian di Madinah dengan penekanan Di antaranya yaitu pedagang harus jujur Yang kedua, pasar bebas dari retribusi atau sewa Yang ketiga, melarang monopoli barang dagangan Empat, Rasulullah SAW mendirikan bayi tulmal dan mengatur distribusi atau pembagian zakat, infak, dan sodakoh Dengan demikian, umat Islam yang mampu akan berbagi dengan umat Islam yang tidak mampu Dengan adanya bayi tulmal, Rasulullah SAW juga bisa membiayai urusan pemerintahan dan kemasyarakatan di Madinah Selanjutnya, nomor lima, yaitu Rasulullah SAW menerapkan pajak jizyah bagi penduduk Yahudi sebesar satu dirham per tahun Sebagai setiap, bagi setiap laki-laki dewasa Rasulullah SAW juga menerapkan bea atau sewa Masuk bagi barang yang datang dari luar Madinah Bea disini disebut pajak ya Hal ini untuk menambah pemasukan negara sekaligus melindungi proteksi barang lokal milik penduduk Madinah Hasil bea masuk untuk kepentingan masyarakat Madinah Wallahu a'lam bisawab Untuk pembinaan, untuk materi yang akan datang Insya Allah kita masuk kepada pembinaan di bidang pertahanan Karena materi yang sangat panjang, maka bagiannya akan bagi Untuk itu, sebelum kita sudahi, mari kita tutup dengan doa Semoga apa yang kita sudah dipelajari bisa bermanfaat Nantinya kita bisa mengambil iproh Kemudian mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari Mari kita berdoa bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim 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 Walhamdulillahirrahmanirrahim Tetap jaga kesehatan Tetap puji tangan Selalu nanti asyik di tangan Dan Hindari kerumunan Ini aminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih